Hai semua kembali lagi di channelnya Rikuki Kali ini aku mau buat kue nastar, lumer dan lembut Dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan ekonomis juga Cara buatnya juga simpel banget Nastar yang dihasilkan benar-benar cantik seperti ini So buat temen-temen yang udah penasaran cara bikinnya gimana dan bahannya apa aja Yuk langsung aja tonton videonya dari awal sampai akhir Step pertama haluskan mentega sebanyak 175 gram Aku pakai mentega kiluan yang dijual di pasar Temen-temen bisa mix margarin dengan butter atau margarin aja Semisal blue bean, simas atau yang lainnya Sesuaikan dengan bahan-bahan yang ada aja di rumah Atau mau pakai mentega kiluan seperti aku yang murah Tapi rasanya juga tidak mengecewakan Masih lembut, lumer dan enak banget Untuk menghaluskan menteganya temen-temen bisa pakai mixer atau whisk Atau pakai spatula seperti ini Haluskan kurang lebih selama 1 menit Tambahkan 50 gram gula tepung Kemudian haluskan kembali sampai menteganya agak pucat Kurang lebih 1 menit Waktu untuk menghaluskan dan mencampurkan mentega, gula dan telur kurang lebih 3 menit Jangan terlalu lama Kenapa? Karena ini bakalan mempengaruhi hasil dari kue nastarnya nanti Ketika di open, bentuknya geradakan Tidak akan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan Menteganya sudah halus, lembut dan berwarna agak pucat Tambahkan 1 butir kuning telur Kemudian aduk sampai tercampur rata Ini sudah tercampur Tambahkan 250 gram tepung terigu Aku pakai tepung terigu kiloan yang dijual di warung Tambahkan sedikit demi sedikit Lalu tambahkan juga 50 gram maizena Teman-teman bisa pakai tepung terigu pro rendah atau pro sedam Sesuaikan dengan bahan-bahan yang ada saja Atau mau seperti aku pakai tepung terigu kiloan Ini juga masih tetap enak Kemudian aduk menggunakan spatula Asal saja sampai tercampur Lalu tuangkan lagi sisa dari tepung terigunya Aduk menggunakan spatula dan uleni menggunakan tangan Dan pastikan ya teman-teman tangannya sudah dicuci terlebih dahulu Uleni sampai adonannya kalis dan tercampur Adonannya sudah jadi Kemudian aku akan isi dengan selai nanas Aku beli di pasar seharga 7 ribu dengan isi 250 gram Bulatkan seperti ini Langsung aja aku akan cetak nastarnya Ambil adonan secukupnya Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera teman-teman Atau teman-teman yang punya timbangan Boleh ditimbang supaya ukurannya sama rata Bulatkan seperti ini Kemudian pipihkan Dan isi menggunakan selai nanas Lalu bulatkan kembali Nah setelah seperti ini Kemudian pipihkan Menggunakan jari Jangan terlalu ditekan Jangan terlalu ditekan Asal saja Lalu rapikan sudut-sudutnya Capit menggunakan capitan nastar Aku beli di Sopi dengan harga 7 ribu Teman-teman yang belum punya boleh beli di Sopi Atau di toko alat baking di sekitar kalian Capit seperti ini Ini dia hasilnya Cantik banget Lakukan hal yang sama Sampai adonannya habis Teman-teman juga bisa kreasikan nastarnya sendiri Bisa bentuk daun Atau nastar klasik juga boleh Satu resep ini bisa menghasilkan Dua toples kecil Setelah selesai Lalu panggang di suhu 160 derajat celcius Selama 30 menit Dan panaskan opennya terlebih dahulu Atau buat teman-teman yang mau pakai open tank ring ini juga bisa Panaskan terlebih dahulu opennya menggunakan api besar Kemudian setelah opennya panas Kecilkan apinya sampai api sedang Lalu panggang selama 25 menit Catatan untuk teman-teman yang menggunakan open tank ring Sering-sering di cek Karena suhu panas dari open tank ring ini tidak merata Yang sering aku alami Kadang kuenya sudah matang sebagian Jadi sering-sering di cek Setelah 30 menit nastarnya sudah matang Aku akan diamkan sampai nastarnya benar-benar dingin Setelah benar-benar dingin Lalu aku akan olesi menggunakan 2 butir kuning telur Yang sudah aku campur dengan 1 sendok makan Minyak goreng dan pewarna kuning Untuk pewarnanya ini opsional Bisa pakai atau tidak juga tidak apa-apa Olesi semua nastarnya Lalu panggang kembali di suhu 160 derajat celcius Selama kurang lebih 5-7 menit Sampai nastarnya berubah warna menjadi kuning keemasan Untuk yang pakai open tank ring juga sama Setelah diolesi kuning telur Open kembali selama 5 menit Atau sampai nastarnya berubah warna menjadi kuning keemasan Ini dia hasilnya nastarnya sangat cantik-cantik Dan rasanya juga lembut banget Lumer ketika masuk ke dalam mulut Dan ada rasa segar dari selai nanasnya Semoga videonya bermanfaat Bisa dijadikan referensi resep kue nastar Karena sebentar lagi sudah memasuki bulan kuasa Selamat mencoba Jika teman-teman suka dengan videonya Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe Dan nyalain juga loncengnya Agar tidak ketinggalan di video rekuki selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton